Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Cicilia Channel Mau jalan-jalan kemana kah hari ini? Hari ini Cicilia Channel lagi mengupdate Suasana di alun-alun kota Bogor Nah teman-teman yang pernah ke Bogor Ataupun belum pernah Jadi ini dulunya adalah yang namanya Taman Topi Taman Topi ya terkenalnya dulu Itu karena banyak bangunan berbentuk topi Dan sekarang menjadi alun-alun kota Bogor Dan di seberangnya Nah teman-teman tentu tahu ya Yang disana itu adalah legendaris Sebetulnya dulu adalah Matahari Dulu terkenalnya itu matahari Matahari pertama bahkan ya Sebelum ada di seluruh Indonesia Ini tempatnya matahari yang pertama Matahari yang sekarang ada di Mall Dan kemudian berkembang jadi Hypermart Tapi sekarang saya sekali sudah tutup nih Tapi tetap menjadi toko pakaian Aku nggak tahu ini toko pakaiannya apa Tulisannya sih ada warung jajan Bogor Dan warung makan Sunda Food Court Dan lokasi ini Ini adalah sedang pembangunan Skybrite Yang stasiun Paledang dan stasiun Bogor Pernah Cuceria Channel juga mengupload Jangan lupa klik ya Untuk melihat Apa sih Skybrite-nya Saya untuk mengenai angkot Transportasi umum Di Bogor ini Yang terkenal banget dengan angkotnya Warnanya hijau ya Dan sudah ada ini Yang namanya Transpark One Nah ini dia kapan-kapan Aku mau naik juga Untuk review Transpark One ini Adalah bis kita Yang ada di kota Bogor Kemarin Cuceria Channel sudah mengupload Untuk bis yang ada di kota Tangerang Yaitu bis Tayo Kalau di Bogor ini Namanya ini bis kita Jadi selain angkot Di sini juga ada bis kita Nah ini kemacetan ya Tadi saya sendiri juga Sudah cukup macet Kita berkeliling yuk Ke area untuk Alun-alun kota Bogor Nah tetanya lagi berfoto Jadi suasananya Baru hujan Jadi agak-agak basah dikit Tapi sudah berhenti ya Teman-teman Jadi bagi teman-teman Yang dari Jakarta Atau suka bumi Yang naik kereta Nanti akan ketemu Alun-alun Bogor ini Dari sini Kita tinggal jalan nih Dari sini tinggal jalan Dari sini tinggal jalan Dikit ke situ Akan ketemu Kebun Raya Bogor Tempat wisata Kalau mau jalan pagi Mengelilingi kota Bogor Juga bisa di sekitar Kebun Raya Nah ini teman-teman Seperti ini Indah sekali ya Kota Bogor ini Jadi sekarang Update-nya sudah ada Tempat duduk Seperti ini Jadi bisa santai-santai Disini Dan ini gak jauh Dari Pasar Tempat duduknya Seperti apa Disini juga tersedia Tempat sampah Ini Seperti ini Jadi kalau mau berfoto Juga enak Mengenai jajanannya Nanti kita lihat Ada enggak ya Jajanannya Dan gak jauh dari sini Ini ada mesjid Nah disini Tempat duduknya juga Kosong-kosong Enak nih Banyak yang mau naik kereta Juga Karena itu transportasi Yang gak macet Selain itu Disini juga ada Track Untuk berolahraga Anak-anak Senang nih Bermain disini Tracknya seperti ini Di suasana Sore Ini tempat duduknya Seperti ini Kita teman-teman Terdengar bunyi Suara kereta Karena dekat banget Kita lihat disini Untuk alun-alun ini Diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Wilkuan Kamil Tanggal 17 Desember 2021 Dan juga tentunya Pabima Arya Wali Kota Bogor Nah disini Sudah terlihat Teman-teman Warung Apa nih Tepi kereta Kita kesana Jadi disini Teman-teman Kalau saya lihat Cocok Kalau nanti Nggak buburit Sini ada Tracknya Buat olahraga Ya aman nih Aman-aman Banget Kemudian Disini juga ada Tempat duduknya Nah ini adalah Taman-tamannya Kemudian disana Juga ada Masjid Kita mau kesana Yuk kita Mau lihat Ada apa Ini ruang publik Jadi sudah Tersedia juga Untuk fasilitas Umum bagi Anak-anak Jadi di Indonesia Salah satu Di kota Bogor ini Sudah tersedia Tempat-tempat yang Nyaman Dan gratis Nah ini Bukan hanya Anak-anak aja ya Orang tua juga Asik nih Ini gratis Semua nih Teman-teman Bisa Santai Nah ini juga Kita disini Bisa membuang Sampah Jadi dalam rangka Untuk menuju Smart City Global City Initiative To keep Plastic out Of nature Jadi 2030 Ini kita Disini Kalau dilihat Ini kita Ingin Menghilangkan Untuk menjaga Alam ini Dari plastik Dengan menetapkan Kemasan plastik Kosong disini Apa aja Jadi botol pompa Air kemasan Kaleng Dan minuman Kotak Bisa disini Dibuangnya nih Sehingga terjaga Lingkungannya Ini ternyata Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Dan ini Satu lagi Dari BSI Oke Dari BSI Ini juga Mengurangi Sampah Mengurangi Sampah ya Dari BSI Bisa Tukar Botol Dan dapat Poin Jadi disini Kalau kita Buang sampai disini Bisa dapat Poin BSI Asik Jadi kita Menjaga lingkungan Tapi dapat Keuntungan Caranya gimana Masukkan botol Plastik Ke jalur botol ini Dan jangan Dilempar Tulisannya ya Kemudian Tunggu sampai botol Tertarik otomatis Dan lampu Berwarna hijau Baru Scan QR Kodenya Kapan-kapan Aku coba Karena aku Kali ini Tidak punya Botol plastiknya Jadi Klik Ambil Poin Pada Layar Klik Tampilkan QR Kode Kitanya Yang kemarin Curious Itu ya Buka Aplikasi Plastik Pay Berarti Kita harus Punya Aplikasi Plastik Pay Di Scan Dan Klik Konfirmasi Poin Nah Itu caranya Ayo kita Kembali Berkeliling Ternyata Disini Toilet Toilet Ya pun Tersih Teman-teman Nggak Antri Ini Toilet Laki-laki Dan Perempuan Di tempat Umum Aman-aman Pokoknya Kalau mau Wisata Kita lanjutkan Ya teman-teman Berjalan-jalan Di sekitar Alun-alun Kota Bogor Jadi Tempat ini Gratis Indah Juga Fasilitasnya Ada Masjid Dekat Toilet Ada Kemudian Kalau tadi Mau Sekedar Rekreasi Ayunan Atau Perosotan Juga Ada Dan disini Dekat Banget Dengan Stasiun Kereta Kita Mau Menuju Ke Area Berikutnya I love Bogor Warung Tepian Kereta Di Part Berikutnya Video Berikutnya Untuk Kali Ini Kita Berkeliling Di Kota Bogor Nah Disini Ini Kalau Kita Mau Ke Stasiun Ini Juga Sekarang Sudah Tidak Ada Pedagang Pedagang Yang Dulu Penuh Kayaknya Dipindahkan Kesana Nanti Kita Lihat Tempatnya Enak Dan Nyaman Jadi Sini Sudah Enak Banget Dan Sampai Kesana Tempat Duduknya Juga Enak Seperti ini Dan Bersih Oke Teman Demikian Cicilia Channel Menginformasikan Kondisi Update Tempat Wisata Yang Murah Dan Gratis Juga Nyaman Bagi Warga Bogor Juga Warga Jakarta Suka Bumi Bisa Dijangkau Pas Turun Dari Kereta Komuter Lain Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Dengan Sertai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh